Meski tidak pernah kuliah, Natsir merupakan seorang pemikir yang berwawasan luas dan menguasai banyak bahasa asing. Natsir juga dikenal sebagai penulis produktif yang hingga akhir hayatnya mampu menulis 45 buku dan ratusan karya tulis. Dalam banyak pemikirannya, Natsir kerap memandang Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya Indonesia. Ia kerap mengkritik perlakuan pemerintahan Soekarno dan Soeharto terhadap Islam. Yang diperjuangkan oleh Pan Arif sejak awal adalah bagaimana agar supaya sistem pemerintahan yang ada itu, itu bukan dengan menggunakan syariah Islam, tidak. Silahkan negaranya Indonesia, silahkan dasarnya Panjasila, tetapi nilai-nilai Islam itu berlaku karena nilai-nilai itu memiliki nilai-nilai keadilan, kemudian demokrasi. Semuanya ada di situ.